Terima kasih Saya lihat ya, kalau gate-nya aja udah mewah banget nih Gerbangnya aja udah mewah kayak gini Kalian pasti udah penasaran nih rumahnya kayak gimana Langsung aja yuk kita masuk ke dalam Jadi Matera Residence ini adalah Hunian Premium dengan fitur yang Paling lengkap ya, serama kita Review rumah Konsepnya adalah Healthy Living Environment Dimana ntar di dalamnya tuh bakalan ada Fasilitas-fasilitas yang menarik nih Yang gak biasa untuk mendukung Kebutuhan penghuninya ya Kayak ada Community Club Outdoor Children's Playground Jogging track sepanjang Kurang lebih sekitar 885 meter Outdoor patio Dan juga outdoor gym Nah hari ini saya akan ajak teman-teman untuk Review tipe yang paling besarnya nih Rumah ini tipe 12 x 25 Dengan luas bangunan 452 meter persegi Rumahnya dua lantai Tapi ada tambahan satu lantai lagi nih Di bagian paling atasnya sebagai lantai servis Rumahnya mewah banget ya Desainnya klasik modern Didominasi sama warna putih Dan ada warna hitam dari kusen pintu dan jendelanya Loh kok banyak banget ya Jendelanya panas dong di dalam rumahnya Eits, tenang aja Karena rumah ini tuh sudah menerapkan teknologi low e-glass Yang mampu menyerap dan meredam panas matahari Tanpa mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam rumahnya Keren banget kan Dan rumah ini tuh posisinya ada di hook ya teman-teman Jadi ada kelebihan tanah di bagian sampingnya Oke sekarang saya sudah berada di area carportnya Jadi carportnya ini lebar banget Muat untuk dua mobil mewah kalian Mungkin Alphard dan juga Fortuner muat nih Ditaruh di sini Carportnya sudah pakai HT ukuran 60x60 Dari Roman Granite Tile Enaknya lagi nih Di Matera Residen tuh Kanopinya sudah dikasih dan seragam nih Jadi di bagian tiangnya Menggunakan tiang beton seperti ini Dan di bagian atasnya sudah dikasih skylight Dengan menggunakan tempered glass Dan rumah ini juga sudah dikasih Pembatas nih antar tetangga Kurang lebih tingginya sekitar 2 meter ya teman-teman Jadi untuk privacy Antar pemilik rumahnya pasti lebih dapet nih Salah satu fitur yang paling saya suka dari rumah ini Yang mungkin jarang banget nih dimiliki sama rumah lainnya Adalah ini nih Sudah disediakan electric vehicle charging So buat temen-temen nih yang punya mobil atau motor listrik Bisa langsung di charge di rumah kalian sendiri Selain mobil kalian bisa ditaruh di area carportnya Rumah ini juga sudah dikasih satu area garasi nih So kalian bisa taruh sport car kalian Atau mobil-mobil kesayangan kalian di dalamnya Dan menariknya lagi nih Untuk pintunya mereka sudah pakai full glass seperti ini Dan ini tuh sudah otomatik ya Disini bisa dijadiin sebagai akses menuju ke area garasi Plus masuk ke dalam rumahnya Tapi tentunya saya akan ajak teman-teman Untuk masuk dari pintu utamanya dong Rumah ini juga sudah dilengkapi Sama teknologi solar panel Untuk memenuhi kebutuhan penghuninya Lanjut Disamping area carportnya ada area taman ya teman-teman Dan rumah ini tuh juga Sudah dilengkapi sama kamera di bagian depan rumahnya Kemudian doorbell with camera Jadi teman-teman bisa tahu nih Siapa yang sedang berkunjung ke rumah kalian Dan bisa dilihat dari panel yang ada di dalamnya Nanti kita lihat ya Dan untuk pintu utamanya nih Sudah dilengkapi sama smart door lock system dari Hyundai Telekom Canggih banget ya Kita masuk yuk ke dalam rumahnya Terima kasih telah menonton! Wah rumahnya mewah pake banget nih Jadi rumah ini tuh udah dilengkapi sama 4 plus 1 kamar tidur Dan 3 plus 1 kamar mandi Untuk floor to floornya nih Teman-teman lihat ya Ini tuh tinggi banget Kurang lebih sekitar 4 meter nih saya tebak Apalagi di bagian dalamnya Nanti kita lihat ya Begitu masuk dari pintu utama Kita bakal ketemu sama Satu area ruang tamu Yang menurut saya nih Gede banget teman-teman Bisa ditaruh sofa 4 seater Dan bisa dikasih meja juga nih Kayak gini Gede banget ya Dan teman-teman bisa kasih sekat juga nih Supaya area dalam rumahnya tuh Nggak terlalu kelihatan ya Dari luarnya Dan disini tuh juga Udah dilengkapi sama panel ini nih Yang tadi saya bilang Jadi panel ini tuh bisa terkoneksi langsung Dengan security di bagian depan Bisa atur lampu Atur AC Bisa lihat CCTV Dan bisa lihat visitor juga nih Yang tadi kita lihat ya Ada doorbell with camera Nah itu kalian bisa lihat disini nih Bisa ngintip Siapa sih kira-kira yang datang ke rumah kalian Untuk lantainya Lantai utamanya udah pake Marmer import teman-teman Dan rumah ini tuh Di lantai satunya dikasih Satu kamar tidur Dan juga ada Satu kamar mandi Kita lihat yuk Jadi untuk kamar tidur Dan juga kamar mandi Di lantai satu ini Memang sengaja dibuat terpisah ya Kita lihat dulu ke kamar tidurnya nih Di bagian lantainya Mereka pake Laminatid SPC flooring Jadi beda sama ruang utamanya Dan kamar tidur ini Bisa teman-teman gunakan Seperti di rumah ini Jadi ruangan untuk bekerja ya Atau mungkin lebih cocok Bisa dijadiin sebagai Kamar tamu nih Karena memang Sebenernya developer tuh Kasih inspirasi Ini tuh sebenernya Kasur lipat ya Jadi Sengaja dipakein kasur lipat Supaya kalau misalnya Ada tamu Kasur ini tuh Bisa diturunin ke bawah Dan bisa dijadiin Satu tempat tidur nih Buat tamu Tapi kalau misalnya Gak ada tamu Bisa dinaikin kayak gini Dan bisa difungsikan Jadi ruang bekerja Seperti ini Ini tuh smart idea loh Kita lanjut Ke bagian kamar mandinya nih Nah kamar mandinya juga menarik nih teman-teman Jadi sanitar yang digunakan Baik kloset duduk Kemudian wastafel Dan juga showernya ini Udah pake kohler ya Dan ini tuh udah pake Double shower seperti ini Untuk dinding Dan juga lantainya Udah pake Marmer import juga nih Dan menariknya disini Untuk area kering Dan juga area basahnya Udah dipisahin Dan area basahnya tuh dikasih Garis-garis kayak gini nih teman-teman Jadi Gak bakalan licin ya Di area kamar mandinya nih Oke Kita lihat lagi Ke Ruang utamanya Dan ini adalah Ruang utamanya teman-teman Wow Mewah banget dan gede banget ya Dan dari tadi tuh Kalo misalnya kita perhatiin Ini tuh pake Biophilic design Yang memaksimalkan Penggunaan bahan-bahan alami Baik dari ornamen Maupun furniture-nya Tapi perlu di note juga ya Kalo furniture ini tuh Hanya sebagai inspirasi aja nih Di area ruang keluarganya ini Ini tuh yang paling menarik adalah Bagian atasnya Voidnya tuh tinggi banget nih teman-teman Ini tuh mencapai kurang lebih Sekitar 7 meter Dengan jendela yang gede-gede tentunya Dan bisa dikasih juga Sofa letter L kayak gini nih Nyaman banget Teman-teman bisa Kumpul bareng keluarga disini Tentunya dengan Suasana yang sangat Baik dan juga Mungkin nih Kalo misalnya Teman-teman kurang suka Dengan penempatan TV Yang ada di bagian tengah sini Teman-teman bisa pindahin mungkin ke Area Temboknya mungkin ya Mungkin takut Jatuh Atau mungkin yang punya anak kecil Takut ketabrak Mereka kalian bisa Mendesain sendiri Untuk TV nya Ditaruh di bagian Temboknya Dan yang paling menarik lagi Dari rumah ini adalah Mereka tuh kasih opsi Dengan kolam renang Atau tanpa Kolam renang Jadi kalo dengan kolam renang Seperti di rumah contoh ini ya Wow Asik banget ya Punya private pool Di dalam rumah sendiri Kalo misalnya teman-teman Punya area seluas ini Kira-kira teman-teman Mau jadiin apa nih Apakah mau dijadiin private pool Kayak gini Atau mungkin ada ide lain Coba deh Tulis di kolom komentar Mungkin bisa ditambahin Sedikit Bangku santai ya Jadi bisa digunakan juga Untuk berkumpul Bareng keluarga Mungkin bisa dijadiin Sebagai barbecue area nih Di area sebelah sini Dan kalo misalnya Kalian gak mau Ada private pool Seperti ini Tenang aja Karena di dalam Matera Residen Juga udah dilengkapi Sama community club Seluas 5000 meter persegi Dimana di dalamnya Juga ada kok Infinity swimming pool Kemudian ada juga Untuk children playground Gym Multifunction room Kemudian ada juga Fasilitas menarik nih Kayak bowling alley Kemudian ada Foot-foot golf Ada biliar Dan masih banyak lagi Jadi emang fasilitasnya Gak main-main ya Temen-temen Yuk kita masuk lagi Ke dalam rumahnya Kita lanjut Masih di area Ruang keluarganya Di pojok nih Masih ada Satu space lagi nih Nah ini nih Buat temen-temen Yang suka main piano Mungkin bisa ditaruh Pianonya di area ini ya Kenapa piano? Ayo Karena developer Pengen kasih tau nih Kalo rumah ini tuh Adalah rumah mewah Jadi dengan penempatan piano Yang segede gini aja Area ruang keluarganya Tetep keliatan Luas ya Geser dikit Disini ada Area dry kitchen With island Enak ya Disini islandnya tuh Dibuat dengan konsep Mini bar juga nih Bisa dikasih Tiga kursi Mungkin bisa sarapan Disini nih Dan untuk Area dry kitchennya Juga dibuat Simple Tapi tetep elegan Dengan kitchen set Yang menurut saya Mempertahankan Konsep rumahnya ya Modern klasik Ada area storage Di bagian atas Di bagian bawah Kulkas dua pintu Ada cooker hood Dan juga ada Kompor nih Nah kompornya Kenapa kecil ya? Karena memang Dry kitchen ini Peruntukannya untuk Masak yang Simple-simple Atau mungkin Sekedar panasin sayur aja Dan disini juga ada Kitchen sinknya Temen-temen Untuk white kitchennya Dimana? White kitchennya Ada di bagian samping Nanti kita lihat ya Nah disini ada Area diningnya nih Wow Area diningnya Gede banget ya Ini tuh Muat untuk Delapan orang Tapi menurut saya Kalau misalnya Temen-temen mau Gedein lagi nih Untuk 10 orang Juga masih muat kok Dan area dining room ini Punya dua view loh Yang pertama Ke private poolnya Dan yang kedua Ke tanah samping Rumahnya Langsung aja yuk Kita lihat ke Area white kitchennya Dan ini adalah Area white kitchennya Jadi kalau misalnya tadi Dry kitchennya tuh Bentuknya letter L Disini dibuatnya Bentuknya letter U Jadi lebih fungsional ya Dibandingkan dengan Dry kitchennya Dan disini juga Dikasih kompor yang Saiznya jelas lebih besar Dibandingkan dengan Dry kitchen tadi Nah disini tuh Ada satu bukaan jendela nih Jadi gak perlu takut Ngebul ya Masak disini Karena ada sirkulasi udaranya Langsung nih Keluar Bagian rumahnya ini Nah kemudian disini ada Satu sliding door lagi Yaitu akses Menuju ke area garasi Di bagian depan Dan ada tangga juga nih Menuju ke lantai paling atas Yaitu lantai service area Dan ini adalah Akses atau lorong Menuju ke area garasinya Dan teman-teman mungkin Bisa gunakan area ini tuh Jadi area storage tambahan ya Tinggal dibikinin Panelnya nih Mungkin buat taruh Barang-barang Yang jarang dipake Atau gak pengen keliatan Dari dalam rumahnya Oke kita langsung ke Area garasinya Nah seperti yang saya bilang Bahwa ini tuh dia udah pake Otomatik nih Jadi tinggal pencet aja Nanti garasnya bisa Ketutup dan kebuka sendiri Disini ada satu pintu juga Menuju ke area Ruang keluarganya nih Nah sekarang Saya sudah berada Di tangga Menuju ke lantai duanya Dan disini Kalau kita lihat nih Gak semuanya Tangga kecil-kecil gitu ya Ada bagian lebarnya juga nih Jadi kalau misalnya Teman-teman punya Orang tua di dalam rumah tuh Gak bakalan kecapean Untuk naik ke lantai duanya Dan rumah ini Selain sudah dilengkapi Sama smart home system Rumah ini juga Sudah dilengkapi Sama smart air ventilation Jadi kalau misalnya nih Teman-teman survei Ke matera residen Kalian bisa ngerasain sendiri Kalau rumahnya tuh Terang Dan juga Sirkuasi udaranya Baik nih Nah di lantai duanya Ada Satu area ruang keluarga Yang bisa dibuat Lebih private ya Dibandingkan dengan Ruang keluarga yang Di lantai bawah tadi Kita lihat dulu ke Kamar tidur anaknya nih Dan ini adalah Kamar tidur anak Yang pertama Wow Ini tuh gede Lebar Gak sempit Bisa jadi Ini tuh Kamar impian Semua anak ya Kasutnya juga Kasut besar Seperti ini Ruang geraknya juga Enak Dan disini Bisa melakukan Berbagai macam Aktivitas nih Kayak bisa belajar Di kamarnya Bisa dikasih area storage Buat taruh buku Taruh mainan Jadi kamarnya tuh Bakalan kelihatan Rapi terus ya Dan Di depan kasutnya juga Masih ada space Yang cukup Lebar Disini kalau misalnya Teman-teman Taruh TV Yang ukurannya besar pun Mungkin 55 inch Jarak pandangnya Menurut saya Masih ideal Dan gak akan Ngerusak mata si anak Kamar tidur ini juga Bisa dikasih Lemari yang gede Kayak gini Dan lantainya Sama ya Kayak Kamar tidur Yang ada di lantai satu tadi Pakai laminatid SPC flooring Kita lihat ke Kamar tidur Anak yang kedua Kita sekarang Udah ada di Kamar tidur Anak yang kedua ya Ukurannya Sebenarnya mirip-mirip sih Sama kamar tidur Anak yang pertama tadi Cuman disini nih Smartnya Yang ngebuat Desainnya tuh Mereka pake Dua kasut Seperti ini Jadi Secara visual pun Teman-teman bisa lihat nih Kalau kamar tidur ini Sangat besar Dan bisa dikasih Dua kasut yang ukurannya Cukup lumayan Tapi Space geraknya juga Masih enak banget nih Bahkan bisa dikasih Meja belajar Kemudian juga Mungkin Kalau buat anak perempuan Disini bisa dijadiin Sebagai meja rias Dan kamar tidur ini Juga punya Dua View ya Yang pertama Itu ke View kolam renang Dan yang kedua Disini ada Sedikit Balkoninya Di depannya Di depan kamar tidur ini Persis Disini tuh ada Satu kamar mandi Yang bisa digunakan Sharing oleh Kedua penghuni Kamar anak tadi Kita lihat yuk Untuk kamar mandi Anaknya Nuansanya sih Sebenernya mirip ya Sama kamar mandi Di lantai satu Jadi dindingnya Kemudian Lantainya Udah pake Marmer import juga Ya Disini udah dipisahin juga Antara area kering Dan juga area basahnya Area basahnya juga udah dikasih Garis-garis kayak gini Jadi Udah pasti anti sleep ya Nggak bakalan licin Di area basahnya Udah dikasih Pemisah juga Sanitarinya juga Udah sama nih Dari kohler Menariknya dari kamar mandi ini tuh Untuk area wastafelnya Ditaruh di depan Jadi kalau misalnya Cuman sekedar cuci tangan aja Nggak perlu masuk ke dalam Area kamar mandinya Untuk rumah ini juga Udah dilengkapi sama Solar water heater Jadi untuk pemanas airnya Menggunakan tenaga surya Dan yang paling menarik nih Rumah ini juga udah dilengkapi Sama potable water system Yang seharusnya Airnya tuh sudah layak Atau sudah bisa Untuk dikonsumsi ya Sekarang kita lihat ke Kamar tidur terakhir Sekaligus kamar tidur utamanya Yuk Dan ini adalah Kamar tidur utamanya Yang super duper luas nih Saking gedenya Disini tuh dipisahin ya Antara area untuk beraktifitas Dan juga area Untuk istirahatnya nih Dengan menggunakan Kisi-kisi seperti ini Tapi kalau misalnya Teman-teman nggak suka nih Sama desain seperti ini Kalian bisa Buat plong aja ya Jadi kamar tidur utamanya Bakalan kelihatan Luas banget Untuk lantainya Beda Sama kamar tidur anak tadi Jadi lantainya Udah pake Mamer import juga Dan kamar tidur utama ini Juga udah dilengkapi Sama Satu Balkon Yang bisa digunakan Untuk bersantai juga nih Bisa dikasih Beberapa kursi Dan juga meja Mungkin ya Kamar tidur ini Juga udah dilengkapi Sama Ini nih Walk-in closet Jadi bisa digunakan juga Untuk berhias Kemudian taruh Lemari pakaian Dan tentunya juga Udah dilengkapi Sama End suite bathroom nih Wow End suite bathroomnya ini Gede ya Beda ukurannya Sama kamar mandi Yang udah kita lihat Sebelumnya Disini bisa dikasih Bed tub Kemudian untuk Coast taffelnya Juga bisa dikasih Dua seperti ini Ada area basahnya Dan juga ada Area keringnya Menurut saya Ini adalah ukuran End suite bathroom Yang cukup ideal ya Gak terlalu besar Dan juga Gak terlalu kecil Gak terlalu besar So gimana nih Rumah yang tadi Udah kita home tour Kalian suka gak Coba tulis di kolom komentar Buat kalian yang kebutuhannya Mungkin gak sebesar Rumah yang tadi kita home tour Tenang aja Karena di Matera Residence ini Juga tersedia Beberapa pilihan Tipe rumah Starting dari Lebar 9 Lebar 10 Dan juga Lebar 12 Untuk harganya Starting dari 6 miliar Untuk tipe paling kecil Dan 12 miliar Untuk tipe yang Paling besar Jadi buat kalian nih Yang mau janjian survey Atau mau pesen langsung mungkin Kalian bisa klik link Yang ada di kolom deskripsi Oke Demikianlah home tour Kita hari ini Buat kalian yang suka Sama video ini Jangan lupa untuk Like dan share video ini Serta subscribe Channel Property Hunter ya Supaya kita tahu Kalau channel ini tuh Bermanfaat buat kalian Kita juga punya Instagram dan TikTok Yang bisa kalian follow Mudah beli rumah Siapa takut Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye